Halo pemirsa di rumah, jumpa di channel saya menu Ersa Pemirsa, kali ini saya akan membagikan tip cara membuat bolu pandan dengan tabur topping keju yang hasilnya mantap dan cantik Yuk ikuti tayangan saya berikut Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Pemirsa untuk membuat bolu pandan dengan tepung keju Kita siapkan telur, 4 butir ya pemirsa Kemudian tepung terigu 200 gram Gula pasir 100 gram Kalau kurang manis bisa ditambah ya pemirsa, saya cukup 100 gram Kemudian susu bubuk 2 sendok makan Tepung maizena 2 sendok makan Kemudian minyak goreng ini 100 ml Kemudian santan kental 65 ml maksud saya Kita 1 saset Kemudian pasta pandan secukupnya Kemudian ini ada baking powder Nanti kita gunakan setengah sendok teh dan SP 1 sendok teh Kemudian juga kita siapkan keju parut ya secukupnya Oke pemirsa kita lanjut cara membuatnya Kita siapkan wadah Kita masukkan gula pasir Kemudian SP 1 sendok teh Kemudian baking powder setengah sendok Setengah sendok saja seperti ini Kemudian kita langsung beri pastanya Biar nanti larut di dalam adonan Ya secukupnya saja Kemudian kita masukkan telurnya Hati-hati nanti takutnya ada cangkang yang masuk Nah kan Masuk dia Oke Kemudian akan kita Kocok mixer Kemudian kita mixer Dengan kecepatan rendah Sedang dan tinggi Ya pemirsa Kemudian kita Nah pemirsa Kalau sudah Kental berjejak seperti ini Kita masukkan Susu bubuk Kemudian kita lanjutkan nanti tepung mezina Ya pemirsa Kita tetap menggunakan mixer Tapi kecepatan rendah Kemudian kita selamat menikmati kemudian kita masih akan menggunakan mixer kita akan masukkan minyak sayur tadi dengan santannya ya pangsa ini santannya kita campurkan dulu dengan minyak gorengnya maksudnya nah kita campurkan jadi satu biar tidak dua kali mixer ya nanti takutnya langsung kita masukkan ke dalam adonan ini bisa masukkan dengan kecepatan rendah saja selamat menikmati kemudian kita setelah dulu yang masih ada di baling-baling nyanyi besar kemudian kita sedikit pastikan dengan spatula nya kalau ada yang masih ada minyak goreng yang mengendap nah ini sudah tercampur rata semua kemudian kita siapkan ini saya sudah menyiapkan cetakannya ukuran dua-dua ya pemirsa kita masukkan adonan ke dalam cetakan seperti ini saja kemudian kita dan kita set yang masih ada kita kita ratakan ini warnanya ini warnanya pemirsa masih sedikit pucat ya pemirsa boleh tambahin di rumah ya sesuai dengan selera kalau mau lebih hijau tapi saya senangnya seperti ini nggak usah hijau oke kita ratakan dulu ini kemudian kita bersihkan dulu di sepatulanya saya kita hentak-hentakkan sebentar ya tidak ada adonan yang mengendap ataupun terperangkap udaranya di dalam adonan oke kita panggang nah pemirsa kita panggang dengan api yang sedang cenderung kecil ya jadi tapi kepinya ini manganya eh slow ya jadi jangan terlalu terburu-buru nanti dia matangnya tidak sempurna kita tunggu kurang lebih 20 menit atau 25 menit ya pemirsa kita lihat ya pemirsa ini berarti sudah matangnya kita angkat eh pemirsa ini bolunya kita selisiri dulu pastikan kalau dia tidak lengket ya biasa oke kemudian kita nah ini pemirsa oke kemudian kita akan pindahkan ke wadahnya kita tempatkan dulu ini ya pemirsa nah pemirsa ini cantik ya pemirsa kemudian kita pindahkan ke wadahnya kemudian kita pindahkan ke wadahnya kemudian kita pindahkan ke wadahnya nah ini pemirsa nah pemirsa nah pemirsa kita diamkan dulu sampai benar-benar bolunya dingin ya seperti ini nah ini sudah sangat mantul sekali pemirsa nanti akan kita olesi dengan buttercream dan diatasnya akan kita beri keju parut oke pemirsa ini sudah dingin ya jadi sudah bisa kita olesi dengan buttercream kita akan olesi buttercream secukupnya saja kita olesin ya pemirsa kita pakai sendok saja kita pakai sendok saja biar lebih merata ya pemirsa karena sepatulanya terlalu besar ini kita kita beri buttercreamnya oke silahkan kalau pemirsa bisa pakai webcream atau buttercream nah kalau sudah merata pemirsa ini seperti ini kita akan beri topping keju ya pemirsa kita masukkan saja kejunya secukupnya saja ya pemirsa ini 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 ya pemirsa oke kita ratakan memberikannya ya ini kalau sudah oke kemudian kita akan memberi oke kemudian di sini kemudian di sini juga secukupnya saja ya pemirsa di sini kita akan memberi 8 titik biar cantik ini kemudian di sini terus oke 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 kelihatan ya pemirsa satu, dua, tiga disini ya oke buttercreamnya sudah kita berikan kemudian kita akan setiap titik dari buttercream kita beri buah serisnya buah seri yang cantik ya pemirsa itu kan dirumah nih tetap banyak kita kita akan disini disini juga kemudian disini pemirsa ini tangkainya di jatuh ini tangkainya masih bagus nah satu lagi disini oke ya pemirsa ini dulu pandan keju sudah kita buat cantik ya pemirsa dan bolunya juga sangat tinggi seperti itu ya pemirsa oke demikian oke pemirsa demikian tips cara membuat bolu pandan dengan topping kejunya silahkan dicoba di rumah jangan lupa pemirsa setelah menyaksikan tayangan saya silahkan beri like, komen, dan subscribe-nya terima kasih pemirsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati